Hai aktris senior Dayu Wijanto kembali terjun ke layar lebar kali ini lewat film perempuan bergaun merah ya akan tayang di bioskop tanah air mulai 3 November 2022 dalam film perempuan bergaun merah aktris 52 tahun ini berperan sebagai seorang ibu bernama Lydia Dayu Wijanto mengaku jika proyek film perempuan bergaun merah menjadi salah satu yang terberat selama karirnya di dunia seni peran hal itu karena selama proses syuting ia harus dibalut dengan riasan prostetik hingga 50% untuk menambah efek visual itu disampaikannya dalam jumpa pers film perempuan bergaun merah yang berlangsung di Plaza Senayan Jakarta Rabu 26 Oktober 2022 ini adalah film yang paling berat buat saya secara mental dan fisik berat banget 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 Bagaimana kita dan bagaimana wajah segala macem itu harus manis sih tapi hitam terus bagaimana mata saya tuh kalau kalau sedang tidak cek saya merem karena apa menghemat energi perih matanya kalau cek baru saya mulai ini softline itu tidak soft udah tebel gede bulatannya senara dengan Dayu aktor Jordi Rizky Anda yang berperan sebagai Wisnu juga merasakan hal serupa sebelum dilakukan pengambilan gambar ia harus latihan berurang kali agar sesuai dengan keinginan director menarik sih karena itu kan sempat ada film juga seperti itu ya dan pas aku mengalaminya sendiri ternyata itu bukan prosesnya mudah untuk beberapa kali rehearsal untuk bisa mencapai di aku nggak tahu karena aku pun juga belum bantau hasilnya seperti apa cuman semoga baik dan semoga bagus cuman emang prosesnya emang mesti effort untuk diri sendiri sampai akhirnya tersisa sendiri melakukan dan itulah nanti nggak sih diseret sampai atas kayak nyaket video sendiri segala macemnya begitu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jejak saya tidak melakukan dengan anda yang diperg이다! Terima kasih sudah menonton! Okay, saya tak mau menonton! Terima kasih.